Tuhan bersamamu Inilah anjil suci Yesus menurut Santo Yohanes Barang siapa diantara kamu tidak berdosa Tidaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan ini Sekali peristiwa Yesus pergi ke bukit Saitun Pagi-pagi benar ia berada di baik Allah Dan seluruh rakyat datang kepadanya Ia duduk dan mengajar mereka Maka alih-alih Taurat dan orang-orang Farisi Membawa kepadanya seorang perempuan Yang kedapatan berbuat sinah Mereka menempatkan perempuan itu di tengah-tengah Lalu berkata kepada Yesus Rabi Perempuan ini tertangkap basah Ketika ia sedang berbuat sinah Musa dalam hukum Taurat Memerintahkan kita untuk melempari dengan batu Perempuan-perempuan yang demikian Apakah pendapatmu tentang hal ini? Mereka mengatakan hal itu untuk mencobai Yesus Supaya mereka memperoleh sesuatu untuk menyalahkannya Tetapi Yesus membungkuk Lalu menulis di tanah dengan jarinya Dan ketika mereka terus-menerus bertanya kepadanya Ia pun bangkit berdiri dan berkata kepada mereka Barang siapa diantara kamu tidak berdosa Naklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan ini Lalu Yesus membungkuk lagi Dan menulis di tanah Tetapi setelah mendengar perkataan itu Pergilah mereka seorang demi seorang Mulai dari yang tertua Akhirnya tinggallah Yesus seorang diri Dengan perempuan itu yang tetap di tempatnya Lalu Yesus bangkit berdiri dan berkata kepadanya Hai perempuan dimanakah mereka Tidak adakah seorang yang menghukum engkau Jawab perempuan itu tidak ada Tuhan Kata Yesus Aku pun tidak menghukum engkau Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi Mulai dari sekarang Berbahagialah kita yang telah mendengarkan sabda Tuhan Dan dengan tekun menghayatinya Demikianlah sabda Tuhan Saudara-saudari umat beriman yang saya kasihi Dalam Yesus Kristus Tema permenungan kita pagi hari ini Berjudul pengampunan Ada sebuah kisah Pada tahun 1969 Madar Teresa dari Kalkuta Pernah mengunjungi Tiongkok Dalam perjumpaannya dengan orang-orang komunis Salah seorang anggota pemimpin partai Bertanya kepada Ibu Teresa Ibu siapakah sebenarnya kami ini orang-orang komunis Ibu Teresa langsung menjawab Seorang komunis adalah seorang anak Tuhan Karena dia adalah saudaraku Dia adalah saudariku Karena merasa tidak puas dengan jawaban itu Dia bertanya lagi Dari mana sebenarnya Ibu mempunyai pemikiran yang demikian Ibu Teresa katakan Pemikiran itu justru datang dari Tuhan Ibu Teresa kemudian mengutip Injil Matius yang berbunyi Apa yang kamu lakukan terhadap saudaraku yang paling hina ini Kamu lakukan juga untuk aku Sudara-sudari umat beriman yang terkasih Injil hari ini melukiskan tentang orang banyak membawa seorang perempuan kepada Yesus Perempuan itu berbuat sinah Menurut hukum Taurat Musa Perempuan itu harus dihukum rajam Melempar pinya dengan batu sampai mati Menanggapi situasi ini Yesus membungkuk dan menulis di tanah Menurut Alkitab Suci Tulisan Yesus itu mengungkapkan dosa manusia Karena dipaksa terus untuk memberikan jawaban Dan akhirnya Yesus mengangkat muka dan berkata kepada mereka Barang siapa diantara kamu yang tidak berdosa Tidaknya dia menjadi orang pertama yang melempari perempuan itu Namun hal yang penting terjadi di sini Dan sangat menarik Ialah bahwa satu demi satu orang-orang itu pergi Mulai dari yang tertua Mulai dari rambutnya yang sudah ubanan Saudara-saudari umat beriman yang terkasih Bisa kita membayangkan bagaimana dia dengan perasaan bersalah Kini dihadapkan oleh kalaya ramai Pertanyaan Yesus dijawab sangat sederhana Sesuai dengan kenyataan yang ia alami Dimanakah mereka tidak adakah yang menghukum engkau Perempuan itu jawab tidak ada Tuhan Yesus melanjutkan mengatakan Aku pun tidak menghukum engkau Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi Mulai dari sekarang Kalau mereka tidak menghukum engkau Aku juga tidak menghukum engkau Tapi mulai dari sekarang Jangan berbuat dosa lagi Umat beriman yang saya kasihi Apa yang terjadi pada manusia pada umumnya Ketika melihat orang-orang yang berbuat salah Kita terlalu cepat mengadili dan menghakimi Tanpa ampun dan tanpa maaf Mungkin kita katakan Tiada maaf bagimu lagi Bisa jadi kita menjadi orang yang lambat Memberikan pengertian Terhadap kehidupan orang yang berbuat salah Padahal sebagai orang berdosa Seharusnya kita meminta ampun Pada Tuhan dan pada sesama Tuhan ampunilah saya Karena saya ini orang berdosa Akan tetapi sebaliknya Saudara-saudari Bila orang lain yang bersalah Kita tidak cepat memberikan maaf Dan pengampunan Umat beriman yang saya kasihi dalam Yesus Kristus Di hadapan Tuhan sebenarnya kita semua adalah orang-orang yang berharga Contoh sudah ditunjukkan oleh Ibu Teresa dari Kalkuta Yang menghargai setiap orang Tanpa membeda-bedakan suku, agama, atau etnis Alasannya bahwa Tuhan selalu berbelas kasih Tuhan mengampuni setiap orang berdosa yang bertobat Pengampunan mempunyai akibat besar Dalam kehidupan manusia Akhirnya saudara-saudari umat beriman Kita belajar dari pengalaman kita dengan Tuhan Bukan karena salah Kita berubah Melainkan karena kita diampuni dan dikasihi orang Kita berubah Itulah sebenarnya yang membuat kita berubah Marilah kita mengubah orang lain Dengan memberikan pengampunan Dan perhatian kepada mereka Semoga Sesudah kita sama-sama mendengarkan firman Dan merenungkannya Mari kita mendaraskan doa Aku percaya Aku percaya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh